selamat menikmati selamat menikmati bahan-bahan perangkat pembelajaran yang sudah fix yang sudah final sebagai bagian dari bimbingan dengan dosen pembimbing jadi nanti para mahasiswa sekalian yang di upload ke sistem ini adalah yang sudah fix untuk bank perangkat pembelajaran nah caranya silahkan masuk ke dashboard atau ke beranda situs biar lebih jelas kemudian nanti kalau di para mahasiswa sekalian itu akan muncul kelas-kelas yang aktif dalam artian ini adalah perwakilan dari tiap tempat magang 3 nah kemudian nanti akan munculnya itu adalah salah satu kelas yaitu bank perangkat pembelajaran dan nanti disini akan ada bank perangkat pembelajaran PGSD matematika gimana kelas dari masing-masing para mahasiswa sekalian saya akan contohkan disini bank perangkat pembelajaran sekolah dasar kemudian nanti tampilannya akan seperti ini dan ini tidak diizinkan untuk di delete seperti itu yang ada ini nah karena kenapa ada seperti ini ini adalah SD kelas 1 contohnya kemudian di dalamnya itu ada tema dan subtema nanti perangkat-perangkat yang sudah para mahasiswa sekalian buat akan masuk ke sini ke subtema ini saya akan contohkan disini klik dari segitiga pojok kemudian hidupkan mode ubah kemudian setelah itu klik ubah disini kemudian klik ubah pengaturan nah setelah diubah pengaturan kemudian nanti klik di tema kemudian nanti akan masuk ke subtema klik subtemanya di klik kemudian nah setelah masuk ke subtema silahkan upload perangkat pembelajaran Anda upload choose file pilih perangkat pembelajarannya itu sebelah mana nah kalau saya disini akan contohkan perangkat pembelajaran nah disini instrumen pembelajaran nah bahan ajar saya upload ke sini kemudian alangkah lebih baiknya bahan ajarnya itu di ketika namanya saya akan contohkan biar lebih jelas saya akan hapus atau saya akan rename ini di klik kemudian namanya adalah seperti ini kemudian nanti ketika mengupload itu bisa diperbarui namanya saya akan hapus dulu biar enak saya akan upload nah disini di save as saya akan ketikan nama yang aslinya bahan ajar tema 1 subtema 2 contohnya ini pembelajaran 3 contohnya nah kemudian setelah itu saya simpan dan tampilkan nanti akan ada seperti ini ini bahan ajar kemudian nanti saya juga akan masukkan masih di tempat yang sama nah kemudian saya akan upload disini yang ini ya kemudian saya akan upload disini apa namanya itu file yang akan saya masukkan seperti itu yang ada disini jadi disini sudah ada file nya di sebelah sini yang saya akan upload file nya ini adalah RPP kemudian saya akan beri ini lagi RPP RPP siklus 1 RPP tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 contohnya seperti itu sampai semuanya beres disini nanti ada RPP kemudian ada silabus ada bahan ajar dan berbagai perangkat yang ada disini mungkin penilaian dan lain sebagainya seperti itu ada LKPD seperti itu jadi semua yang sudah dibimbingkan oleh para mahasiswa sekalian silahkan untuk upload materinya disini ketika sudah simpan dan tampilkan nanti akan muncul seperti ini nanti para mahasiswa sekalian silahkan cek apakah sudah benar tidak perwakilan dari Anda yang mengupload kesini jadi silahkan di cek nanti apakah benar atau tidak perangkatnya sudah sesuai atau tidak yang ada disini seperti itu kalau perangkatnya sudah sesuai ya sudah seperti itu karena nanti ini bisa saja digunakan oleh mahasiswa yang lain tergantung di sekolah seperti itu akan tetapi nanti para mahasiswa sekalian yang akan mengunduh disini sebagai dasar nanti untuk kalian pembelajaran di sekolah karena belum tentu yang kalian susun itu sesuai dengan yang ada di sekolah seperti itu nah ketika mengunduh nanti harus melakukan modifikasi terhadap apa yang ada disini untuk nanti mapel itu adalah PGSD saya akan contohkan disini perangkat pembelajaran contohan PPKN ini juga sama nanti disini klik ubah pengaturan kemudian nanti masuk kesini masuk dan ini jangan dirubah ya para mahasiswa kalian disini di upload choose file materinya kemudian nanti bahan ajar contohnya tentang ancaman terhadap negara ancaman terhadap negara bineka tunggal ika klik upload this file kemudian simpan dan tampilkan nah disini jadi sudah ada seperti itu jadi disini mohon maaf saya rupa jadi disini di depannya harus tuliskan apakah itu sebagai RPP apakah itu sebagai bahan ajar jadi RPP ancaman terhadap negara bineka tunggal ika saya akan melakukan perubahan ubah pengaturan lagi kemudian double klik kemudian nanti disini saya akan melakukan perubahan file nah disini namanya ancaman RPP RPP ancaman terhadap negara bineka tunggal ika kalau sudah simpan dan tampilkan nah seperti itu jadi disininya harus ada apalagi lebih baiknya itu ada kode dari kd nya tersebut itu itu lebih lebih bagus lagi saya contohkan saya klik disini kodenya kodenya contohnya 3.4 kd ketiga ya nah disini 3.4 RPP ancaman terhadap bineka tunggal ika nah seperti itu para mahasiswa sekalian untuk membuat bank perangkat pembelajaran dari masing-masing program studi jadi bank perangkat pembelajaran ini terbagi menjadi masing-masing program studi seperti itu mungkin itu saja para mahasiswa sekalian tata cara untuk memasukkan bank perangkat pembelajaran ke dalam bank perangkat pembelajaran bahan-bahan ajar kemudian instrumen pembelajaran yang dimasukkan ke bank perangkat pembelajaran terima kasih para mahasiswa sekalian mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati